jadi tadi kalau X-2 ini kan yang could be possibly yang mungkin nilainya 0 kan jadi kalau X-2 plus 3 nah sebenarnya 0 X-2 sama dengan min 3 sekarang kalau hasil mutlak benar gak dia negatif hasil mutlak positif jadi kalau yang kita cek yang B X mutlak dari X plus 4 positif 5 nah ini baru benar ya keluar lagi kak keluar lagi ya koneksinya ya apa gimana sih yang mana emang semuanya para belajar online enggak ini ada di kelasnya nih jadi ini tadi teorinya nomor 1 B ya karena ini yang mungkin kan X plus 4 nilai mutlak sama dengan 5 kan nah benar positif 5 itu kan kalau tak hasil mutlak harus positif positif kalau ini min 3 kan X-2 ini kan nah kalau yang pilihan C X plus 1 min 1 ya itu itu kalau penjabaran nilai X yang belakang kalau ini ini yang ditanya cuman apakah apa tuh yang mana yang mungkin untuk hasilnya 0 kan ini secara teoritis jadi jangan terjebak ya yang penting hasil mutlak positif ini teoritis nomor 1 paham ya mutlak tuh pokoknya tando nya sama yang kurung tegak ya nah number 2 in the function for F equal to 5 X plus 5 if function 2 equal to 15 what is the value of function minus 2 equal to 15 ini jadi kita substitusi dulu kan 5 kali 2 10 tambah 5 15 15 ya nah kalau F min 2 berarti 5 kali min 2 tambah 5 min 10 tambah 5 nah min 5 mustinya iya ini jebaan ini mustinya tidak sama dengan 15 kan nah oh kalau kayak gitu jebakan ya iya jebakan itu salah ketiknya fullscreen ya sudah sudah oke paham lah ya ini di substitusi 5 X plus 5 oke 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 if X and Y is the solution of the system of equations 2 X plus 3 Y equals to 12 and 4 X minus Y equals to 13 what is the value of minus 2 X plus 4 Y ya nah jadi ini sebenarnya kayak SPLDV value nilai ya jadi kita cari dulu X plus Y nya kan ini di eliminasi dulu ya eliminasi dulu gak sih Kak iya eliminasi dulu 4 X minus Y sama dengan 13 kan nah ini kali 2 kali 1 kan jadi 4 X plus 6 Y sama dengan 24 kan nah jadi ini dikurang 7 X sama 7 Y sama dengan 11 jadi Y nya 7 11 per nah ini substitusi ke persamaan kedua 4 X minus 11 per 7 sama dengan 13 kan nah jadi 4 X sama dengan 13 tambah 11 per 7 kan tadi nah ini jadinya 7 9 1 tambah 4 7 ya kali 13 9 9 10 10 10 10 10 tambah 9 1 102 kan iya jadi X nya 51 per 2 kali 7 kan ini kan bagi 2 sama-sama kan nah 1 begitu aja gak bisa ya jadi 51 per 4 11 nah kalau yang pertanyaan soal min 2 X min 2 kali 51 per 14 ditambah 4 kali 11 per 7 kan jadi min 51 per 7 tambah 44 per 7 min 7 bagi 7 hasilnya min 1 ya min 1 ada jadi SPLDV biasa boleh eliminasi dicampur ini kelas 3 nah ini fungsi komposisi jika fungsi F sama dengan 2 X min 7 then what is F in 2 X plus 3 equal to jadi dikomposisiin fungsi 2 X plus 3 ini ke fungsi F 2 kali 2 X plus 3 dikurang 7 kan easy lah ini X tambah 6 min 7 4 X plus 6 nah soal sampah kalau mudah soal sampah emang kok susah soal apaan kak kalau kalau susah soal hot higher order thinking skill 2 kali 2 X plus 3 dikurang 7 2 kali 2 X plus 6 oke next ya number 5 which of the following is equivalent to the expression below katanya tuh jadi mana nih persamaan yang sama katanya tuh yaudah ya ini yang C yang C yang C sih fix kita kita jabarin dulu ya 2 X X X min 3 kan plus 1 X X min 3 kan nah ini jadi X dikali 2 X kuadrat min 6 X plus X min 3 kan nah jadi X dikali 2 X kuadrat min 5 X min 3 kan nah 2 X pangkat 3 min 5 X kuadrat min 3 X ya penjabaran biasa ini kan nanti ngerti ngali-ngali doang iya itunya tuh ya ekivalen tuh artinya senilai sebanding oh iya ini invitation-nya kalau nak join Zoom agak-agak ubah oleh error tadi nah coba buka lah di grup itu ada udah lupa nge-print tau semalam biasanya pada gak nyalin Kak iya nih rajin ini udah stressing zone kan amin berapa nih 20 amin 20 demi apa oke next number 6 if X plus Y over X equal to 2 over 5 then which of the following must also be true jadi yang mana nih substitusinya kalau kita kali silang ini 5 kali X plus Y sama dengan 2 X kan jadi 5 X tambah 5 Y sama dengan 2 X nah kalau ini kita pindah ruas 5 Y sama dengan 2 X min 5 X kan jadinya min 3 X sama dengan 5 Y nah kalau itu yang disubstitusi yang mana sih enggak ini kali silang oh kali silang oh iya iya X kali 2 X kan 5 kali X plus Y 5 X plus 5 Y kan nah jadi jadi disini X nya bisa lah ini min 5 per 3 Y kan nah kalau 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 kita substitusi lagi X per Y sama dengan min 5 per 3 nah berarti C ini pasti salah kan kalau ini positif ini juga D juga pasti salah ya nah kalau kita analisis pilihan A misalnya X plus 2 Y per X nah ini berarti kan pakai substitusi ini X sama dengan min 5 per 3 Y ini jadinya kan min 5 per 3 Y ditambah 2 Y dibagi sama min 5 per 3 Y kan nah 2 ini diubah jadi penyebutnya 3 jadinya 6 per 6 per 3 6 kurang 5 1 kan 1 kali Y Y per 3 per 5 per 3 Y Y bagi Y habis jadi min 3 per 5 dikali 1 per 3 nah maksudnya min 1 per 5 A nya salah B nya yang betul eliminasi kalau nanti di buktika 2 X plus Y kan per X 2 X plus Y per X berarti 2 kali min 5 per 3 Y ditambah Y kan substitusi BNX substitusi ya jadi min 10 per 3 Y ditambah 3 per 3 Y min 5 per 3 Y kan min 10 tambah 3 min 7 min 7 per 3 penyebutnya min 5 per 3 3 sama 3 caret kan nah jadinya 7 min 7 min 5 7 per 5 terbukti nah itu ya ada yang bingung gak ini coba dia lah sih bingung bingung substitusi ya enggak ngerti sih ini dia ngerti sampai yang apa yang pertama nih kan disubstitusi tuh pertama dulu udah ngerti yang kata titik-titik 1 ya ini kan X sama dengan minim 5 per 3 Y kan yang bingungnya dimana pas yang dibawah cuman ya kakak kakak ulang dari min 5 per 3 Y sama dengan X min 5 per 3 Y sama dengan X kan nah ini dapet dapet yang persamaan 1 kalau kita X per Y in kita balik lagi Y nya jadi penyebut nah X per Y sama dengan min 5 per 3 kan di pilihan C dan D ini X per Y nya 5 per 3 positif di C kalau padahal di soal kita dapet minus jadi salah kan kalau tanda kan jadi yang C enggak mungkin kalau yang D malah terbalik ini kita dapet min 5 per 3 di pilihan soal 3 per 5 jadi D juga salah kan nah kalau yang A pembuktiannya substitusi aja persamaan 1 ke X per X nya kan X nya ganti dengan min 5 per 3 Y oh iya tinggal dimasukin aja ya kalau yang AB nya itu disubstitusi doang aman ya aman gak lah ya paham ya next ya nah nomor 7 ini soal cerita ini in a lab where scientists are growing bacteria di lab dimana para ilmuwan menumbuhkan bakteri gitu ya nah and tracking the population of the bacteria versus days jadi diukernya jumlah populasi bakteri itu dibandingkan tiap hari kayak itu jadi hari pertama hari kedua dihitung terus ya pembelahan diri dari bakterinya if in day 3 jika pada hari ketiga the population is 10.000 and in day 13 nah dan populasi ada 10.000 pada hari ketiga belas the population is 20.000 ada 20.000 di hari ketiga belas jadi hari ketiga 10.000 hari ketiga belas naik jadi 20.000 berarti ini kan 13 hari ketiga belas dikurang hari ketiga 10 hari ya selama 10 hari dia bertambah 10.000 10.000 bakteri nah itu magnet tersirat dari kalimat kedua which of the following best describes yang mana penyataan berikut ini mendeskripsikan secara paling tepat the population changes of the bacteria jadi mengenai perubahan populasi dari bakteri nah kalau yang pilihan kita analisis there are 7.000 bacteria on day one jadi ada 7.000 bakteri pada hari pertama gak bisa ya kita tentukan dia kan cuman ngomong dari kalimat hari ketiga dan hari ketiga hari ketiga belas nah kalau yang B there will be 20.000 bacteria on day 15 akan ada 22.000 bakteri pada hari kelima belas nah ini kan gak dikasih tau grafiknya cuman nah peningkatan grafiknya jadi yang B juga salah kita gak ada rasio geometri kalau ngitung deret kan deret aritmetika kok gak ada suaranya kok cik cik yaudah ada lagi ada ya nah kalau deret geometri apa rumusnya ingat UN AR AR pangkat N-1 nah ini kan day 3 ini berarti U3 sama dengan 10 kan day 13 U13 sama dengan 20 gak ada informasi yang cukup jadi kan mengenai suku awal dan rasio the population increase ini maksudnya per everyday ini rasio ya ya rasio gak ada juga datanya jadi we cannot determine the population of the bacteria on any other days from the given information jadi kita tidak bisa menentukan populasi bakteri pada hari apapun dari informasi yang diberikan 20 karena rasio nya tadi kan kalau mau kita masak oke lah mungkin Ardyn bingung U3 sama dengan AR kuadrat mungkin ya gak bisa ini ini AR pangkat 12 kan nah kalau kita bandingin memang bisa AR kuadrat per AR pangkat 12 sama dengan 10 per 20 1 bagi 2 2 2 2 per 2 kan ini 2 kurang 12 10 kan jadi R pangkat 10 sama dengan 2 ini memang bisa nih dari kalimat ini di analisis tapi secara teori biologi kan bakteri membelah diri menjadi dari 1 sel menjadi 2 sel rasionya 2 mungkin gak cocok kan ini berarti rasionya 2 akar 10 nah kayak itu kayak itu berarti sehari kemungkinan seribu tapi itu merupakan deret aritematika kalau itu ya kan kalau bakteri kalau bakteri itu bakteri dari 1 sel membelam jadi 2 sel ya kan 2 jadi 4 kan jadi deret perpangkatan 2 sebenarnya nah itu gak apa-apa itu itu memang kayak jebaan jadi kalau kalau yang dari selisih naik 10 ribu dalam 10 hari itu nipu itu ya ini vinyat yang jebaan gak apa-apa Din berarti sudah menganalisis enggak apa-apa tapi paham ya nomor 7 kita kita dari analisis ini Din aritematik sama geometri paham ya kita naik nomor 8 which of the following equations is a line perpendicular to the line with equation y equals to minus 1 1 over 3x plus 5 nah jadi yang mano ini persamaan garis yang tegak lurus sama persamaan garis y sama dengan min seperti go x plus 5 kalau perpendicular ini jadi artinya ya tegak lurus lawan tegak lurus apa kalau dalam garis sejajar 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 in English we call it as parallel nah itu bahasa Inggris parallel oke ya kalau kalau tegak lurus gradient the first gradient times the second gradient equals to minus 1 gradient garis pertama dikali garis kedua sama dengan minus minus 1 nah yang dari garis pertama kita ingat ini y sama dengan mx plus c jadi koefisien kalau misalnya koefisien y nya 1 kayak soal kita 1 kan kita lihat gradient tinggal perhatiin yang variable x variable x koefisien nya minus 1 per 3 kan jadi m nya minus 1 per 3 3 c nya c nya abaikan saja jadi m2 nya minus 1 per 3 ini kali silang minus 3 dikali minus 1 plus 3 jadi kita cari mana persamaan garis yang gradient nya 3 kita ingat kalau bentuk pilihan ini ax plus by plus c sama dengan 0 kalau bentuk yang ax plus by plus c sama dengan 0 untuk mencari persamaan gradient nya itu min A per B nah jadi kalau yang pilihan A berarti gradient nya min 3 per 1 min 3 kalau yang B min 3 per min 1 min bagi min plus plus 3 nah kalau enggak pembuktian c sama d nya ini min 3 per per 2 kalau D min 2 2 per 3 nah itu ya jadi ada 2 rumus gradient nya bisa pakai yang min A per B kalau dia bentuknya ax plus by plus c sama dengan 0 kalau dia misalnya x nya sudah punya koefisien sementara y nya sudah koefisien 1 jadi langsung koefisien x ini cara kedua untuk mencari gradient sama paling tadi kan kalau gradient tegak lurus dikaliin hasilnya minus minus 1 kalau yang sejajar gradient 1 sama dengan gradient 2 nah itulah yang harus diapal dari bab persamaan garis ada yang miung enggak ini kak b y plus b y plus c sama dengan 0 kalau udah kayak gini tinggal pakai rumus min A per B nah yang c nya ini yang c nya ini berapa dari 3x min y sama dengan 7 c nya berapa 7 3x plus y sama 6 ini sebenarnya kalau mau dipindahkan 3x plus y min 6 jadi c nya min 6 oh iya c nya min 6 A sama B nya itu koefisiennya kan ya A itu koefisien x B itu koefisien y enggak sesusah enggak sesusah enggak sesusah enggak sesusah enggak sesusah enggak sesusah banget ya maksudnya ini karena pakai bahasa inggris aja paling kelihatan susah gitu ya ya harus hafal vocab nya ya kalau dibanding dengan SIMA UI terbanting ya iya ini MTK dasar MTK dasar masih nah soal peluang enggak ada kak peluang gitu rasanya ada di nomor belasan kalau nomor 9 ini substitusi aja what is the soal set set jadi x min min 6 akar sama dengan min 6 plus 1 min 6 plus 1 ya min 5 5 sama dengan 8 plus 6 kalau dikuadratin 25 sama dengan x plus 6 x plus 6 jadi 25 kurang 6 min 6 19 19 x plus 5 x plus 6 ya min min oh enggak ini sorry sorry nah ini x min x min min 6 kan diakar sama dengan x plus 1 kan sama dengan x plus 1 ya nah ini tadi salah nih x nya bukan 6 kan nah ini kalau mau dikuadratin kuadrat kuadrat kan nah x plus 6 akarnya hilang kan kalau dikuadratin kan terus x kuadrat plus 1 plus 2 x kan nah ini x kuadrat plus x min 5 1 kurang 6 kan x plus 6 6 ya ini faktor x plus x plus 1 min 1 sama 2 enggak sih kak ini kan ini kan 2 x kurang x plus x ya kan 1 kurang 6 min 5 kan min 6 x plus 1 ada yang salah ini kan 1 kuadrat 1 x kuadrat x kuadrat ya kan 2 kali x kali 1 2 x kan 2 x ini jumlahnya emangnya x ini rumus ABC gimana itu jumlahnya kak gimana sih dapet ya kak pakai pembulatan kalau kemarin dapet sekitar 2 dan minus 3 rumus ABC ya ingetin ya min b plus minus akar dari b kuadrat min 4 AC per 2 A ya kan nah itu rumusnya ya ini jabarin kak mesti ya ajarin ya ini ini rumusnya kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya kan nah ini kalau sama dengan kuadrat kalau dari soal ini jadi kita jangan langsung substitusi min 6 nya itu jadi kita masukin dulu x min A dikuadratin ini akarnya hilang x min A kan nah habis x plus 1 dikuadratin jadi x kuadrat plus 1 plus 2 x nah ini x kuadrat 2 x kurang x 1 min min A 1 plus A jadi yang dari persamaan ini koefisien x kuadrat A nya 1 B nya 1 C nya itu A plus 1 nah ini Pak A itu koefisien dari x kuadrat B nya koefisien dari x ya kan koefisien x kuadrat 1 koefisien x 1 juga kendal nah kalau yang itu konstantanya 1 plus A A plus 1 ya jadi masuk ke rumus ABC nih min B plus minus B kuadrat min 4 AC per 2 A kan min B nya min 1 B kuadratnya 1 ya 1 kuadrat ya 1 kan min 4 kali A nya 1 C nya A plus 1 1 min 4 dikali nah A nya baru dimasukin disini disubstitusi A nya min 6 kan min 6 tambah 1 min 5 min 4 kali min 5 plus 20 plus 20 tambah 1 20 4 nah itulah nah itulah jadi min 1 plus minus akar 21 per 2 ini ada 2 kemungkinan kalau dia pakai positif jadi min 1 tambah akar 21 per 2 itu sama dengan kurang lebih pembulatan lah ya 21 ini kan sekitar 25 akar 25 5 min 1 tambah 5 sekitar 5 kurang 1 4 4 bagi 2 2 kalau dia pakai negatif min 1 min 5 min 6 min 6 bagi 2 minus C jadi asalnya C min 3 sama 2 ini sebenarnya memang harus pakai kalkulator tapi kalau kita tidak ada kalkulator ya pembulatan aja ya pas tes itu pembulatan bilangan kuadratnya ini dari GEO ya soalnya ini dari SMA 3 Bandung yang yang naik kelas ke FK 4 dan STEI ITB ya kan naik kelas nah kalau bukan kuliah belum kuliah kalau tidak terima di teknik ITB dan FK 4 SMA 3 Bandung jadi mudah-mudahan insya Allah prediktif adalah maksudnya gimana tuh keluar gitu soalnya ya karena kurang lebih Panitia bikin keputusan ngambil dari SAT ini tadi college board yang ini itunya apa soal-soal pesenggrisnya ya SAT standard aptitude test nah ini ibaratnya LTP MPT-nya Amerika college board ini oh Amerika ada LTP MPT ada dong itulah yang Harvard kalau dia ada TMPT baru bisa yang Lamar Harvard nah kalau kita kan ya inilah PTN-PTN yang ada kan fix ini keluar sih fix mudah-mudahan lah ininya ya terus TMPK tinggal klik-klik-klik aja paham lah ada bayangan ya oke tapi limit gak ada Kak kan ada tuh materi limit ini kok gak keluar ya sama sekali oh nanti oh nanti ada Kakak sudah siapin yang advance Cambridge yang dari Inggris ada kalkulus dan lain-lain kalau limit itu jadi dibedain kalau ini SAT yang basic mathematics kalau yang limit itu masuk ke pre-calculus SAT itu apa untuk keluar gitu di TMPK kayak gitu nanti kita coba lah biar gak terkejut lah kalau keluar ya cicil aja nah nomor 10 dulu ya lanjut ya nah ini 10 nih salah soal ini gak mungkin ini X plus 3 per X minus 3 ya kan mungkin iya kalau itu yang dijemputnya iya mustinya sama dengan berapa kan nah pembilangnya berapa X minus berapa skip aja nomor 10 ya bonus ya salah aja tadi nomor 11 berapa banyak how many ordered pair berapa banyak pasangan X dan Y satisfy the system equations nah yang bisa dimasukin ke persamaan ini 3X plus 2 Y sama dengan 1 dan Y sama dengan X kuadrat min 4 X min 5 nah ini jadi kita substitusi aja nilai Y nya ini kan Y ke sebelahnya jadi 3X plus 2 dikali X kuadrat min 4 X min 5 nah jadi ini kan 2X kuadrat 2 kali min 4 X min 8 X tambah 3X min 5 X 2 kali min 5 min 10 kan nah ini jadi pemfaktorannya 20 yang dijumlakan hasilnya 5 ditambah min 10 gak ada min 20 itu kan 1 kali min 20 2 kali min 10 min 4 sama min 5 ada kan jumlahnya 5 kan ada berarti yang D ya rumus ABC itu rumus ABC itu rumus ABC dari tadi iya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC min 4 kali 2 kali min 10 per 2A Kak ini rumus ya tolong tulisin dong rumusnya yang itu yang rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC kan oh ya terumusnya 2A dengan syarat A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0 kan nah ini teorinya ya jadi 8 kali 10 80 ya 80 tambah 25 105 kan akar 105 ya kan min kali min plus plus dari 4 kali 2 8 8 kali 10 80 tambah 25 kan 105 kan jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ini kan 5 plus akar 105 per 4 atau 5 min akar 105 per 4 itu ya jadi ini 2 penyelesaian 2 penyelesaian ini C ya 1 nya yang pakai 5 plus X1 yang negatif X2 nya kan nah itu ya tonton tonton Youtube lah ya tonton Youtube lah ya tonton Youtube lah ya ee agak kasih link ya paham lah ya sebelasnya next ya lanjut ya sampai 20 lah abis lah ini. Nah, ini nah. Kalau nomor 12. Melissa and Tammy went to a restaurant for dinner. Jadi, Melissa dan Tammy lagi ngedate nih, mau makan malam di restoran ya. The price of the food Melissa ordered was $8. Jadi, harga makanannya si Melissa itu A, milanya tuh. Variablenya. Kalau si Tammy itu $5 lebih mahal dari Melissa. Jadi, Melissa ini membayar 15% pajaknya. Kalau si Tammy itu 20%. Jadi, berapa dolar total pengeluaran mereka di restoran? Yang jelas kalau menghitung total pengeluaran, harga makanan si Melissa ditambah sama makanan si teh. Tammy itu. Sama jangan lupa pajaknya, pajak makan. Si Melissa nya 15% aja. 15% per 100 kali M tadi kan. Kalau si Tammy 20%. 20% itu 1 per li. 1 per 5. Nah, ini dijumlahin juga ya. Jadilah 100% M 100 per 100 ditambah 15 per 100. 115 per 100 M. kalau si T nya ini 1 tambah 1 per 5. 5 per 5 tambah 1 per 5. 6 per 5 T. Jadilah ini. Dikecilin ini. 115 per 100. Jadi, bagi 5 per 5. 23 per 20 M. Nah, kalau kita substitusi ini dari kalimat pertama. Ini kan Melissa tambah 5 itu sama dengan si Temi kan. Melissa tadi A ada ya. Jadi, Temi itu 5 plus A. Nah, inilah jadi T nya diganti sama A plus 5. Sudah? Substitusi B ini. 23 per 20 1,15 A. 6 per 5 A 1,2 A. 6 per 5 dari kalimat 5. 5 bagi 5 1. 1 kali 6 jadinya 6 kan. 1,15 ditambah 1,2 hasilnya 2,35 A. 2,35 A tambah 6. Ini jadi kayak persamaan linear dua variable lah. Tapi harus tahu itu arti-artinya soalnya tadi kayak tip. Pajak ya. Tip pajak tadi itu kan. PIT itu membayar. Nah, ini kalau teks biasanya pajak bumi bangunan. Kan jenis pajak banyak kan. Nah, itu jadi kalau yang untuk rumah makan pajak pertambahan nilai. PPN kan biasanya tekan tip dan pakai. Pajak juga. Kak, kak, tolong kasih rumusnya dong Kak, ini rumus dasarnya. yang enggak pakai angka. Yang enggak pakai angka. Oh, ini total pembayaran itu kan. Yang mana M ya, ntar dah. Mana yang sanggup ya. Ini keterangan sih kok. Ini variable ini. Variable dari kalimat pertamanya. Urutannya dari sini. Nah, ada. Dapat dari sini. Ini baru substitusi jerah. Lima plus A ini ke T yang di sini. Nah, kalau rumusnya itu total pembayaran sama dengan harga awal kan ditambah pajak pertambahan nilai. Ini rumus dasarnya. terus apa hubungannya sama yang M tambah T sama tambah 15 perseratus. Nah, ini sebenarnya H0 ini. H0 untuk T-nya itu harga awal sebelum ada pajak kan. 5 plus M itu kan. tadi PPN pajak pertambahan nilai ya. PPN itu 15 perseratusnya ya. 15 perseratus. Ya. H0 tadi harga sebelum harga sebelum pajak ya. Sama prinsip kayak diskon sebenarnya. Cuman kalau diskon berkurang. Ya kan? Pembayaran kita berkurang. Lebih kecil. Kalau pajak justru bertambah ya. Duit kita yang keluar kan. Nah, itu prinsip Nanti kasih linknya aja ya. Oke. ini aritmatika sosial ya. Kalau rumusnya hapal mati. Nggak dihapal mati ya. Jangan kebalik ya. Aritmatika sosial. tanggung lah. Tanggung 20 ya. Oke, 13 ya. Fungsi F didefinisikan X kuadrat min 4 X min 5 what is the midpoint titik potong titik tengah midpoint determined by the 2 X intercepts of the function F X jadi intercept ini titik potong artinya tuh nah titik potong sumbu X dengan fungsi F ini kan kalau fungsi F ini kita faktorin jadi X min 5 dikali X plus 1 jadi kalau kita cari faktornya X min 5 sama dengan 0 X nya 5 kalau X plus 1 sama dengan 0 min 1 jadi kalau kita gambar nih grafiknya nah kurang lebih jadi nah min 1 5 kan sama min 5 nah ini kurang lebih jadi titik tengah antara 5 dengan min 1 itu titik tengahnya di 5 kurang min 1 bagi 2 5 plus 1 6 kan 6 bagi 2 3 itu min 5 dari min 5 nya datang dimasukin min 5 yang dibawah ini sebenarnya sebagai C koepisien jadi kalau kita punya fungsi kuadrat F X sama dengan A X kuadrat plus B X plus C nah yang koepisien konstanta itu titik potong dengan sumbu Y nah ya gak nonton sisanya YouTube gitu ya ini teorinya aja Dal teori persamaan kuadrat ini yang gambar bawah ini kan ini min 5 ya kebayang teori persamaan kuadrat ya ya ini kalau udah kayak disuruh gambar-gambar garis gitu gak ngerti tau kak kurang kurang ngerti gak apa-apa kita latihan soal practice make perfect nanti gue yurin ulangin lagi soal tentang gambar lagi grafik ya biar terhati ya oke paham ya 13 nya ada yang bingung gak ini 13 nah kalau 14 nih complex number belum pernah nih mungkin di buku bahasa ini saya complex number pernah gak ada yang denger jadi bilangan kompleks itu aplikasinya di vektor sebenarnya bilangan kompleks ada i nya ini ya bilangan i ini ini sama dengan akar min 1 ya jadi kalau kalau teorinya i kuadrat i kuadrat itu sama dengan kalau akar min 1 di kuadratin jadi akarnya ilang kan ini min 1 jadi min 1 kalau min 1 itu sama dengan i nah kalau di soal kita 1 min i pangkat 4 ini hasilnya sama dengan 1 min 1 min i kuadrat di kuadratin lagi 1 min i di kuadratin 1 tambah i kuadrat min 2 i kan nah tadi teorinya i kuadrat sama dengan min 1 ini kita substitusi jadi 1 min 1 min 2 i nah jadi ini hasilnya 1 kurang 1 0 kan 0 kurang 2 i min 2 i di kuadratin min 2 kuadrat 4 kan i kuadrat ya i kuadrat jadi 4 dikali i kuadrat tadi min 1 4 kali min 4 4 kali min 1 jadi min 4 nah c jawabannya nah hapalin ini tadi i ya ini sebenarnya singkatan dari bilangan imajiner nah imajiner apa image imagine imagine all the people apa artinya bayangkan jadi sebenarnya bilangan ini hanya dalam bayangan saja gak pernah ada nilai akar yang hasilnya minus minus 1 oke kita gaspol 6 soal lagi nah general solution hasil umum ini ini kali kali aja nih ruas ruas kanan dikali k ruas kiri dikali k kan jadi k dikali x kuadrat k x kuadrat seper k dikali k 1 ya kan min x nah ini sama dengan pk pk dikanan positif pindah ke kiri jadi minus minus pk jadi dapat lah nih dari persamaan kuadrat k x kuadrat min x min pk sama dengan 0 yang mana 2 ini oh 2k yang ini tunggu gak ganti laser laser pointer nah ini jadi dapat nih persamaan kuadratnya kan k x kuadrat min x min pk sama dengan 0 jadi a itu koeficien dari x kuadrat ya kan nah itu k b nya ini min 1 koeficien dari x nah c nya itu min pk kan konsanta ya sudah masuk ke rumus ab abc sama lah sama lah abc yang tadi tadi lah ya masih enak kok beda konsanta ini easy lah ini ya bisa kita skip ya yang c ini ya setipe dan soal sebelumnya b nya tadi min 1 min min 1 jadi plus 1 b kuadrat min 1 kuadrat 1 kan min 4 ac min 4 kali a nya k c nya min pk ya kan jadi min pk dikali min 4k dikali min pk jadinya min kali min plus ya kan 1 plus 4 pk kuadrat penyebutnya 2k kan nanti dicoba aja nih tutup jawaban pembahasan kakak lihat soalnya coba korek ya paham ya ada yang minggu gak ini yang mau bas substitusi aja ya tapi itu di apa yang k x kuadrat min x min pk itu hasil dari dikali k ini yang ini iya iya yang kakak tunjuk ya hasil jadi dari yang atas tadi kita kali kanan kiri manipulasinya ada huruf k ini kan nah di manipulasi nah jadi persamaan kuadrat ya hilang sepernya nih kan manipulasi untuk ngilangin seper k dari koefisien kan lazimnya koefisien itu udah ada penyebut kan k itu min 4k dari mana min pk ini oh yang ini ini ya aduh ya mana sih kalau bisa muncul muncul nih yang ini nih yang paling terakhir yang yang paling terakhir bentar kakak pakai laser pointer yang ini ya yang lagi kakak tunjuk itu dari rumus ya iya dari rumus a nya tadi k kan c nya itu min pk kan substitusi doang nah kan jawaban kakak kan itu kan 1 plus minus akar 1 plus 4pk kuadrat pk kuadratnya mana dari k kali k oh iya ini dikomutatifin doang ya kan paham ya 15 ya clear ya next ya habis paham ya 15 ya yuk kakak ulangi baya substitusi baya nah ini sudah soal-soal SI ya possible solution ini ini koefisien 1 ini 2 1 kurang 2 min 1 kan nah jadi ini ya komutatifnya kayak inilah lazimnya a kuadrat min b kuadrat 1 plus x 1 min x possible solution of equation persamaan ya equation persamaan berarti x1 sama x1 sama x min 1 ya kakak ya ini bisa min 1 atau plus 1 ya udah kayak gitu doang easy lah ya nah soal sampah soal sampah kalau 17 cos a sama dengan 1 per 5 sin dari 90 min a nah kita ingat cos itu sebenarnya bisa dari rumus samping miring ya mau nyalin dulu cos itu samping miring kan kayak cos ya sami kan berarti sampingnya 1 miringnya 5 sami ya ya 1 itu x ini r kan jadi ini nantinya 5 kuadrat sin itu demi ya demi 24 kan iya ini kalau mau rajin ini mau rajin ya tapi kalau di soal kita ini tricky ini sampah juga sin 90 min a kan sin 90 min a itu pakai rumus sudut relasi kalau sudut relasi itu hasilnya apa nih cos a ya cos a ya 1 per 5 aja gak perlu pakai 24 ini sebenarnya tapi apa rumus relasi ya ya kalau kalau mau ini lebih panjang kakak kak selain ini kan ada rumus lagi ya kan sin 90 min a ada lagi kan ya banyak sih iya nanti kita trigono eh kita trigono bikin satu sesi lah minggu depan trigono metrikan ini ya nah ini indonesia above d e parallel to b c jadi pada gambar di atas nih d e itu sejajar sama b c d e sejajar dengan b c endpoints d n e are on line a b and line a c respectively jadi titik d dan titik e itu ada titik d ada di garis a b titik e ada di garis a c kan nah jika jarak if the distance between a and d e is 3 jika jarak antara a dan d e adalah 3 nah ini kan jarak a dan d e ini tinggi ya dari soal 3 what is the distance between d and b c jarak d dan garis b c jadi ini pakai segitiga terpancung tinggi a d e teorinya segitiga a d e sebangun sama segitiga a b c jadi kalau perbandingannya itu dari soal ini d e d e per b c sama dengan 3 per x itu d e ini alas alas dari segitiga ininya alas dari segitiga a d e kan nah d e alas dari segitiga a d e kalau b c alas dari segitiga a b c nah 3 nya tinggi dari a d e x x plus 3 itu tinggi dari segitiga a b a b c ya nah jadi ini 4 4 per 8 sama dengan 3 per x plus 3 ya coret sama-sama bagi 4 1 per 2 kan jadi x plus 3 x plus 3 itu dimana kak dari ini yang namanya tinggi garis untuk segitiga a b c itu kan dari sudut dari sudut a itu ke garis alas b c nya kan nah itu teorinya adalah ya dari a ke b c inilah x plus t jadi jangan pakai x nya x itu belum menjadi bagian tinggi dari segitiga a b c harus x nya ditambah sama t definisi garis ini dari titik sudut harus ke alas nya kok apa namanya berarti pakai rumus tingginya a b ya rumus tinggi a b segitiga a b c maksudnya iya yang kan itu kan d e per b c kalau d e kan d e per b c bagi tadi alas kan alas d e alas dari a d e b c alas dari a b c ya kalau 3 per x plus 3 ini 3 itu tinggi dari segitiga a d e x plus 3 itu tinggi dari segitiga a b a b c a b c ya oke ngerti nah itu ya jadi siapa nih x plus 3 nya 2 kali 3 berapa nih 6 kan 6 jadi 6 kurang 3 3 ya 3 ya nah itulah 6 jadi jawabannya ya kan emang UTBK ada ya saya gak ada kan seharusnya gak ada ya seharusnya cuman pilihkan doang ya ini gak apa-apa nih review aja bisa aja ini kan nanti dibuat pilihannya kan kalau a nya 6 b nya 8 c nya 10 bisa nantikan ya sudah pilih 12 yang penting tadi nah teori-teorinya teori apa distance tadi artinya tuh jarak ya distance jarak kan point setitik artinya ya nah itu vocab-vocab nya ya kita latihan ya itu Del sama teori segitiga terpancung ya iya nah itu ya paham lah ya nomor 18 ya kakak kakak gak ngajak apa kakak ngajarnya UTBK Quantitative doang yang pemahaman gitu enggak nanti coba kakak susun lah ya mungkin minggu depan lah ada kakak campur ditambah lah ya 20 soal ya kalau pemahaman ya boleh oke 18 ini ya paham lah ya oke nah kalau nomor 19 nih in a clothes store di toko baju nih a t-shirt is cost x dollars t-shirt harganya x ya a hat is cost y dollars topi harganya y jika 3 t-shirt berarti 3x tambah 4y kan 4 topi 50 dolar jika 5 t-shirt 5x tambah y sama dengan 55 55 sudah nih kali eliminasi kali 1 x 4 1 x 4 boleh kan itu kan substitusi substitusi nanti 220 kan misalnya ini 70 17 170 ya 170 ya 170 bagi 17 ya 10 ya substitusi 5x plus y sama dengan 55 misalnya 5 kali 10 50 tambah y sama dengan 55 55 kurang 50 5 ya ya sudah kalau dia 2 t-shirt 2x 2x tambah 3y 3y 2 kali 10 tambah 3 kali 5 so we need to pay 20 plus 15 equals to 35 dollars bersamaan linear 2 vari SPLDV aku ingatin lagi bab ini SPLDV pakai X plus Y eliminasi substitusi sudah lagi ya the last number oke number 20 5X plus Y 8 AX plus BY 16 in the second question above A and B are constants jadi pada persamaan kedua nih AX plus BY persamaan 16 A dan B ini konstanta if the system of equation has infinity many solution jika sistem persamaan ini mempunyai banyak tak hingga impunan penyelesaian what is the value of A B nah lihat aja nih yang di atasnya ini kan 8 ke 16 dikali 2 kan 16 bagi 8 2 kan jadi 5 A nya itu 5 kali 2 5 kali 2 10 B nya itu 7 kali 2 berarti 14 jadi A per B itu dikali 2 emang disuruh ya dikali 2 dari mana iya jadi teorinya gini infinity many solution infinity ini tak hingga solution itu artinya himpunan solusi solusi artinya penyelesaian apa namanya itu dikali 2 emang rumus dari situ ya jadi kalau tak hingga himpunan penyelesaian berarti harus harus sistem persamaan yang sama jadi kalau 5 X plus 7 Y dikali 2 itu kan 10 X tambah 14 X nah itu sama dengan 8 kali 2 16 clue dari soal 16 ini doang kan yang tadi belum yang tadi diketahui dari soal jadi itulah 2 kali 5 10 2 kali 7 14 jadi A per B 10 per 14 bagi 2 per 2 5 per 2 5 per 7 ada yang bingung gak ini masih pokoknya tadi infinity infinity itu artinya tak hing many solutions himpunan penyelesaian the vocabulary please memorize the vocabulary good luck for your UTBK college exam nanti semoga bermanfaat yaudah kak kak bagi bagi linknya ya oke nanti kak ini kok kak kok kaknya kalau ngepost di YouTube cepet banget sih pakai ini Telkomsel ini durasinya berapa menit sih kak 40 kan iya 40 menit 40 menit nah itu kan lama kan di YouTube ya kok jadi cepet sih oh kok cepet nge-share nya soalnya dia pernah nge-share video di YouTube lama banget karena lo pake wifi oh mungkin ini memang upload speednya 20 mbps kakak nih disini jadi mungkin ininya ya speedtest by Okla itu nah coba Dela Dela ini kalau ininya tuh muncul gak itu website nya kak iya nah itu iya uploadnya ini iya speedtest.net aja Dela cek kalau internetnya tuh kan ping sama ininya yang nentuin apa kakak laptop apa laptop kakak kali ya oh iya DDR4 sih memang PC ininya nih apa sih apa sih HP ya enggak pake Acer oh Acer saya sama Asus iya kalau Asus DDR4 gak spek itu prosesnya tuh kurang tau udah Dela ini apa kali mana ya kalau sistem ini Nadel lihat di control panel coba Dela cek nah ininya kan DDR4 oh kakak Intel Core i3 ya prosesornya iya lebih cepat mungkinnya oleh prosesornya RAM nya berapa giga kak RAM nya ini 4 giga mantap ya nanti iyalah tonton ulang aja di youtube ya sama kakak kasih link itunya Dela lain aja apa dipahami V ya kak ya iya yang pahami V nya itu ya kalau bisa Dela kan punya aplikasinya kan ya terus daftarnya lewat aplikasinya gitu bisa bisa lewat aplikasi bisa lewat tunggu ya kak nih coba nih Dela itu saya temen Dela ada kan tapi nunggu hasil TO nya katanya beberapa hari gitu iya sih soalnya dia mau nge-recap dulu kan mau nge-recap ini 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 yang ini kan 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 ini yang mana ini yang ini paling bawah salah ini ini di top up aja itu nah nanti kan memang bisa muncul ini lihat hasil gitu misalnya itu yang bayarnya kayak iya ya ya selamat menikmati